Pilpres 2024 bakal dua putaran Anis Ahaye versus Ganjar Erlangga atau Prabowo-Puan. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran apabila diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam simulasi yang dilakukan, SMRC menyodorkan tiga pasangan kepada responden ini survei. Hasilnya elektabilitas ketiga pasangan tersebut seimbang. Anis Ahaye mendapatkan 29,8 persen suara, Ganjar Erlangga 28,5 persen, dan Prabowo-Puan memperoleh 27,5 persen. Seimbangnya dukungan ini yang kemudian berpotensi membuat pemilihan presiden tidak akan berlangsung satu putaran melainkan dua putaran. Kendati demikian, Saiful mengungkapkan bahwa pihaknya juga belum bisa memastikan apakah simulasi pasangan ini akan benar-benar terjadi. Apalagi dengan hasil yang diperoleh justru seimbang. Ada pun sebanyak 1.027 responden yang dianalisis dalam survei ini. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar lebih kurang 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan dengan wawancara tetap muka pada 13 hingga 20 Maret 2022. Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhiyono atau SBY kemungkinan tidak akan maju kembali sebagai calon presiden pada 2024. Hal tersebut ditegaskannya untuk menanggapi soal survei terkini Institut Riset Indonesia yang menunjukkan bahwa SBY berpeluang kembali ikut serta pada konsentrasi pilpres menyusul wacana amendemen konstitusi. Kamhar mengemukakan, SBY juga berulang kali menyampaikan tidak akan mengotak-atik konstitusi terkait penambahan masa jabatan presiden. Hal tersebut bahkan disampaikannya ketika masih menjabat sebagai kepala negara atau presiden ke-6 RI. Lebih lanjut, Kamhar menambahkan bahwa Partai Demokrat menolak dengan tegas mengenai wacana presiden tiga priode. Hal itu lanjutnya disampaikan Ketua Um Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiyono atau AHY. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Ketua Um Partai이� Terima kasih.